Salam pers mahasiswa, salam jurnalistik. Halo Sobat Pena, hari ini selasa 2 November 2021, tempatnya di depan gerbang Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Di belakang saya sedang berlangsung seluruhan aksi oleh aliansi mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu. Pada aksi kali ini bertemakan kartu kuning untuk direksi, di mana aksi ini dilakukan karena adanya keresahan dari mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu. Di antaranya keterlambatan pembuatan KTM dan ketersediaan fasilitas mahasiswa yang lambat. Dan di samping saya sudah hadir Mas Mansfud selaku presiden mahasiswa dan Mas Adit sebagai ketua aksi. Baik Mas, kenapa aksi ini mempunyai identitas sebagai nama kartu kuning untuk direksi? Karena memang aksi kali ini kan itu mengatasnamakan aliansi mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu. Di mana dari beberapa poin yang dituntut itu, yang pertama ada mengevaluasi kinerja orang-orang direksi pada saat kali ini. Karena memang adanya keterlambatan pembuatan fasilitas mahasiswa setiap tahunnya. Maka tuntutan kami evaluasi penuh terhadap kinerja direksi dan memberikan kartu kuning kepada direksi. Untuk tuntutannya sendiri apa saja yang ingin dituntut oleh Mas? Yang pertama itu perihal pembuatan KTM akan terrealisasi dalam kurun waktu 20 hari setelah kesepakatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adanya standar operasional yang akan direalisasikan agar terciptanya fasilitas mahasiswa yang terjamin dan konsisten dalam pembuatannya. Baik, untuk alurnya sendiri seperti apa ya Mas? Ya, jadi karena pada saat itu kan kawan-kawan representatif mahasiswa dalam hal ini, badan yang sekutip mahasiswa coba untuk mengkomunikasikan dengan jajaran direksi yang berkaitan dengan pembuatan pengadaan KTM. Kemudian kawan-kawan BEM Polindra setelah menghasilkan kajian dan data-data yang sudah terkumpulkan, itu kawan-kawan mahasiswa melakukan audiensi dengan direktur yang dimana hasilnya adalah kesepakatan perihal pembuatan KTM ini akan terrealisasikan pada saat tanggal 30 Oktober. Dan ternyata kemudian sampai hari ini sampai kawan-kawan mahasiswa itu memang benar-benar resah dan coba untuk meluapkan semua keresahannya melalui aksi kartu kuning untuk direksi. Baik, untuk harapannya sendiri seperti apa ya Mas? Ya, untuk harapannya sendiri, saya sebagai koordinator aksi, saya ingin evaluasi penuh pada pihak direksi agar tidak kembali terulang. Sarana dan prasarana atau pelayanan-pelayanan yang akan disediakan oleh pihak direksi, gitu saja sih. Ya, sedikit tambahan sih harapan untuk kawan-kawan mahasiswa Polindra, coba jauh lebih memperhatikan lagi bahwasannya kampus besar itu tidak dilihat dari kompetensi atau gedung baru dan baik menurut kawan-kawan mahasiswa lainnya. Tapi kampus besar itu dilihat dari gelombang besar dari mahasiswanya, gitu sih. Baik, dari hasil aksi tadi itu seperti apa ya Mas? Ya, jadi tadi itu telah membangun komitmen dengan direktur dan juga wadir tiga bidang kemahasiswaan. Bahwasannya untuk skala prioritas, direktur dan bidang kemahasiswaan itu mengkawal perihal tuntutan dari mahasiswa yang telah ditandatangani pada saat aksi tadi. Gitu sih. Baik, terima kasih Mas. Saya Nur Fajri, Kotak Pena, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.